Itu kalau tidak diambil keputusan cepat, itu nanti akan membuat perusahaan itu makin lama, makin tidak sehat. Padahal dalam waktu yang singkat kita bisa perbaiki. Keberakan Erick Thohir bakal bubarkan 7 BUMN. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menyebut ada 7 perusahaan pelat merah lagi yang akan dibubarkan. Langkah ini dipastikan akan dilakukan sampai akhir 2021 atau paling lambat awal 2022. Erick mengatakan 7 BUMN itu sudah lama tidak beroperasi sehingga harus segera dibubarkan. Jika tidak dirinya menyebut akan menjadi pemimpin yang zalim karena tak memberikan kepasian kepada pekerjanya. Erick mempucurkan dari 7 BUMN yang mau ditutup itu ada PT Industri Gelas atau Iglas Persero, PT Kertas Lejes Persero, dan Maskapai PT Merpati Nusantara Airlines Persero. Terlepas dari itu, dia mengaku telah meminta dukungan ke Presiden Jokowi dan Menteri terkait lainnya untuk membubarkan BUMN yang dirasa tidak sehat. Erick Thohir akan membubarkan 7 perusahaan negara karena sudah tidak beroperasi lagi, namun tercatat masih memiliki pekerja. Pekerja ini tidak pernah mendapatkan kebijakan yang jelas, sehingga pemerintah akan memberikan kepasian melalui pembubaran BUMN tersebut. Kendati begitu, ia belum memberi penjelasan lebih rinci terkait kapan waktu penutupan 7 BUMN tersebut dan akan seperti apa penyelesaian hak-hak para pekerjanya di kedepan hari. Dan berikut 7 perusahaan pelat merah yang bakal ditutup. Pertama, PT Merpati Nusantara Airlines Persero. Seperti diketahui, Maskapai BUMN ini sudah tidak mengudara sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan bermasalah. Pemerintah pun menugaskan PT Perusahaan Pengelola Aset atau BPA untuk mengurus Merpati dengan memberikan pinjaman dana restrukturisasi mencapai 663,99 miliar rupiah. Belakangan, bahkan sempat terdengar kabar bahwa Merpati ingin terbang lagi, namun hingga saat ini belum juga terrealisasi. Kedua, PT Industri Gelas Persero atau Iglas. Iglas sejatinya bukan BUMN baru yang pernah dilirik Eric untuk ditutup. Pertimbangannya karena kondisi perusahaan sudah sekarat, bahkan menjadi pasien BPA. BPA sempat menguncurkan dana talangan sebesar Rp49,96 miliar dan pinjaman dana restrukturisasi Rp89,8 miliar rupiah untuk perusahaan ini. Namun hingga kini belum ada kelanjutannya. Eric belum juga menutup perusahaan negara ini karena masih mencari jalan keluarnya. Ketiga, PT Istaka Karya Persero. BUMN yang bergerak di bidang konstruksi ini kabarnya sudah lama tidak beroperasi. Bahkan, gaji pegawai sudah tidak dibayarkan selama setahun lebih. Pada 2020, Istaka sempat mendapat dana talangan dari BPA senilai Rp62,44 miliar, namun belum jelas kelanjutannya penggunaan. Keempat PT Kertas Kraf Aceh Persero. Perusahaan negara yang satu ini juga sudah membuat Eric pusing sejak lama, sehingga ia ingin melakukan likuidasi. Eric pun sudah menyerahkan perusahaan ini ke BPA. BPA memberikan dana talangan sebesar Rp51,34 miliar dan pinjaman dana restrukturisasi Rp141,61 miliar untuk BUMN ini. Hanya saja hingga kini belum ada kelanjutan pembenahannya. Kelima, PT Industri Sandang Lusantara Persero atau Insani. BUMN yang satu ini juga mendapat sesentikan dana dari BPA, yakni sebesar Rp26 miliar. Hal ini diberikan sebagai bantuan untuk kelangsungan perusahaan. Sebelum kondisi perusahaan bermasalah, perusahaan merupakan andalan pemerintah untuk mencapai suasembada pendukung kebutuhan pangan dalam hal memenuhi kebutuhan karung dan karung plastik. Kenam, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional Persero atau PANN. Perusahaan ini sebenarnya bergerak di pembiayaan kapal. Namun, Eric mengatakan BUMN ini memang tidak fokus menjalankan bisnisnya, di mana justru menyasar lini bisnis lain, yaitu perhotelan. Eric juga pernah memberi fakta yang mengagetkan kepada publik lantaran ia menyebut PANN hanya memiliki tujuh pegawai dan direksi sampai kompisaris. Ketujuh, PT Kertas Leces Persero. BUMN terakhir ini juga merupakan palsian PPA, di mana perusahaan turut mendapatkan kucuran dana talangan senilai 38,5 miliar rupiah, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan dari proses penyihatan BUMN tersebut. Ketika melihat ada satu perusahaan yang tidak sehat dan ini sekarang terbuka digitalisasi dan marketnya, itu kalau tidak diambil keperluan cepat nanti akan membuat perusahaan itu makin lama makin tidak sehat. Padahal dalam waktu yang singkat kita bisa perbaiki. Cuma karena prosesnya belum, jadi tidak sehat. Akhirnya bukan tidak sehat saja, tapi bangkrut dan tutup.